Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat masakan khas kampung ini tadi saya dari pasar membeli pepaya muda satu buah lalu saya kupas kayak gini mau gimana lagi kalau kangen masakan Indonesia kita harus rela pergi ke pasar mencari bahan-bahannya kayak gini nah ini setelah saya kupas lalu saya belah lalu isinya saya keluarin ini isinya sedikit banget, biasanya kan banyak ya isinya, setelah itu saya pasrah ya kalau pasrah hati-hati ya karena itu pasrahnya sangat asem banget ini saya pasrah kayak gini nah setelah itu saya kasih sedikit garam sambil saya remas-remas kayak gini biar gatahnya keluar dan biar agak lemas ya itu petu pepayanya dan diamkan sebentar nah disini saya siapkan bumbu-bumbunya ada dua batang daun bawang ada bawang merah bawang putih sedikit cabai rawi dan satu buah cabai besar tiga ruas lengkuas daun jeruk dan sedikit epi kering nah kita langsung aja kita iris-iris halus bumbu-bumbunya kayak gini ya bawang merah bawang putih kita iris halus semuanya selamat menikmati selamat menikmati nah ini pepayanya sudah saya cuci bersih dan ini bumbunya sudah siap dan sekarang kita cus terus masak pertama-tama kita panaskan minyak lalu kita masukkan bawang merah kita oseng-oseng kayak gini setelah itu bawang putih kita masukkan lalu kita oseng-oseng sebentar kayak gini ya lalu masukkan epinya oseng sebentar setelah itu cabainya menyusul daun jeruk kita masukkan dan mengguas kita masukkan lalu oseng-oseng kayak gini biar merata matangnya setelah itu kita masukkan pepayanya tadi semuanya kalau sudah masuk kayak gini kita oseng lagi biar tidak cepat kosong setelah itu kita kasih sedikit air ya sedikit aja airnya dan kalau sudah merata kayak gini kita kasih bumbu penyedap rasa secukupnya dan sedikit garam secukupnya kayak gini lalu kita oseng-oseng oh ya tadi saya kasih kecap ya biar agak hitam-hitam kayak gini hasilnya tadi saya lupa mau videonya selamat menikmati